Selamat pagi, perkenalkan saya Felix dari Eskuris Filsafat, Agora Santa Maria. Pada kali ini saya ingin mendiskusikan tentang hukuman mati dalam segi filsafat, yang dimana sudah sangat jelas bahwa dalam segi agama hukuman mati itu dilarang karena menganggap bahwa mengambil hak hidup orang itu dan merusak matahat manusia. Namun jika kondisinya yaitu seperti bagaimana kalau yang dihukum mati ini adalah seorang pembunuh yang dapat berpotensial untuk membunuh banyak korban lainnya di masa depan jika pembunuh ini tidak dihukum mati atau cuma di penjara saja. Dua etika yang akan saya bahas di sini yaitu merupakan etika situasi dan etika nilai. Bagaimana jika pembunuh ini dapat berpotensi untuk membunuh atau menunggut hak orang lain di masa depannya walaupun pembunuh itu dihukum penjara seumur hidup tapi tentu saja dia tetap bisa membunuh anak-anak pidana lain kan. Jika dilihat dari situasinya pembunuh ini yaitu bermotifkan karena kesenangan pribadi dan bukan karena mungkin karena balas dendam ataupun karena tidak dipengaruhi oleh hal lain maka menurut saya pembunuh ini sangat pantas untuk mendapatkan hukuman mati karena apa gunanya jika kita menyelamatkan satu nyawa tapi memberesikokan banyak nyawa lain. Maka dari itu ada pepatah mengatakan bahwa kejahatan tidak perlu dilawan kejahatan tapi sebenarnya apakah hukuman mati itu merupakan sebuah kejahatan apakah nilai-nilai dibalik kejahatan itu apakah kita boleh untuk mengambil hak asasi manusia lain demi memperdahankan banyak hak asasi manusia yang lainnya kita pasti akan mengambil hak asasi manusia si pembunuh ini karena kita membunuhnya tapi pembunuh ini juga telah menghilangkan juga telah mencuri, merampas hak asasi manusia lain karena dia seorang pembunuh dan dia juga berpotensi untuk mengambil atau merampas banyak sekali hak hak orang-orang lain yang dapat mereka menikmati jadi menurut saya ini bisa dilihat dari perspektif bahwa kita melindungi hak asasi manusia orang lain yang dapat terjadi dapat dicuri oleh orang ini kalau yang takkan itu tindakan perspektifnya yaitu dengan memberikan hukuman mati topik ini menurut saya sangat lari untuk dibicarakan atau didiskusikan bagaimana pendapat kalian mari kita diskusikan ini lebih lanjut sekian dari saya, terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih